Intro Baik adik-adik disini kita akan mengerjakan Soal UNPK tahun 2019 Jurusan IPS SMA Nomor 25 nilai dari kos 300 derajat Ditambah dengan sin 150 derajat Dikurangi tan 135 derajat adalah Berarti kita cari satu-satu Ini kos 300 Sama dengan kan kos 360 Dikurangi dengan 60 Ini berada di padron berapa? Padron 3 Padron 4 ya Berarti ini tetap berarti kos 60 Berarti kos 60 itu berapa? Berapa dari setengah? Selanjutnya adalah sin berapa? 150 Ini berarti berada di padron 2 Berarti kan ini sama dengan sin 180 Dikurangi dengan berapa? 30 kan gitu Berarti ini padron 2 Sin tetap berarti menjadi tetap sin Ambil aja 30 yang belakang ini Berarti sin 30 berapa dari setengah? Selanjutnya adalah tan 135 derajat Berarti ini kan kalau kita sederanakan Ini tan 270 Dikurangi dengan berapa? 4 5 Berarti ini Maaf Ini padron berapa dari padron 2 ya? Berarti kan tan Berapa? Tan 180 Dikurangi dengan Berapa nih? 180 Dikurangi dengan 45 ya 45 Berarti ini kan Kuadran Ini adalah kuadran 2 ya Berarti ini kan tangan negatif Dibalik tetap berarti tan berapa nih? 45 Tan 45 itu berapa? Berarti akar Tan 45 berapa? 1 ya 1 ya Oke Berarti kita bisa masukkan ke sini Cos dari 300 Ditambah dengan berapa? Sin 150 Dikurangi Tan 135 derajat Ini derajat Derajat berarti kan ini setengah Ditambah dengan setengah Diturangi Dikurangi dengan berapa? 1 Ini tambah ini kan 1 1 ditambah dengan 1 Berarti berapa dari 2? 2 Berarti jawabannya yang Yang E Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih